Hai dunia terus ke kiri nih apa yang memenang tuh obatnya tenang panoramanya asik banget membuat kita untuk menikmati perjalanan kalau melintasi di jalur nah ini videonya tak mulai dari sini ini kita sekarang berada di python python ini adalah pembangkit listrik yang ada di daerah Robolingo Jawa Timur nah ini di sebelah kiri saya ini python kanan kirinya ini kawasan python temen-temen nah itu serobongnya kelihatan yuk serobong asap nah ini jadi kalau jenengan sudah memasuki atau melihat serobong asap ini berarti jenengan sudah memasuki daerah Robolingo nah ini yuk ini kita berada di jalan pantura yuk temen-temen jalan dendeles nah nanti panoramanya indah sekali ya karena ini posisinya itu berada di pinggir pantai utara sementara ini yang pegang kendali adalah mas topik asik nah ya dan saya coba di kiri buat bikin videonya temen-temen nah ini yuk nah itu bisa kelihatan waduh ketutupan pager temen-temen ini panoramanya kalau malam bagus sekali ya kanan-kiri kita ini adalah perbukitan dan tekstur jalannya ini menanja temen-temen tuh kelihatan yuk nah itu mesin-mesinnya itu temen-temen PLT Upayton nah sayang ya ketutupan ya ketutupan pager-pager temen-temen nah ini jalannya kayak gini ini naik turun naik turun nah ini kita berada di ketinggian ini temen-temen ini berada di atasnya yuk bukit nah coba perhatikan jalannya yuk kayak gini nih siap dan menaja nasik pythonnya kelihatan waduh monyet ketabrak astagfirullah ada monyet lari yuk itu di tengah jalan tadi ketabrak kendaraan di sebelah kiri ya jenengan ini bisa istirahat disini ini ada rest areanya ya warung-warung kecil kayak gini nih jenengan bisa mampir beli jajan disini ya temen-temen kalau melewati di daerah python nah ini jadi nanti saya ingin membuatkan video yaitu jalur pantura ataupun jalan dendeles yaitu mulai ini saya startnya ini dari python ya sampai di situbondo nanti nanti jenengan pengen saya ajak ya ini gerbangnya ini ya ke puranya propolinggo terakhir ya terus ini kita masuk di daerah situbondo temen-temen nah ini udah memasuki wilayah situbondo Jawa Timur asik nanti jenengan pengen ajak mampir di suatu tempat rest area dimana rest area ini adalah rest area yang terciami pokoknya di jalur pantura wilayah timur ini khususnya di wilayah situbondo ya temen-temen nah rest areanya itu nanti namanya yaitu rest area utama karya asik nah seperti apa nanti saya ingin coba ajak jenengan semuanya untuk melihat suasananya nah ini disebelah kiri kita ini laut temen-temen tuh laut laut utara pulau Jawa ya itu kelihatan yuk ada batu bara itu temen-temen ketutupan pager sama tumbuh-tumbuhan ya sayang sekali nah ini kita sudah sampai di rest area utama karya temen-temen yuk nah ini seperti inilah rest areanya tuh nyolar nah sekalian kita mau beli solar dulu ya temen-temen di rest area utama karya situbondo ini suasananya seperti ini ya dan kondisinya seperti ini rest area seperti apa yang tadi saya omongkan kepada jenengan semua nah di rest area ini memiliki banyak sekali kamar mandi temen-temen kurang lebih ada di 80 kamar mandi lebih ya jadi buat jenengan kalau melakukan perjalanan ke timur dari Jawa Tengah mau menuju ke Bali ataupun ke Banyuwangi jenengan bisa makir ya di rest area ini melepas lelah mengisi BBM dan beristirahat sejenak nah sik kita lagi ngisi dulu ya BBM nah kita lanjut lagi perjalanannya ya temen-temen tadi kita sempat mampir dulu nah ini kita langsung menyusuri jalan raya Gendeles kembali atau jalan raya panturanya ya temen-temen nah ini seperti inilah suasananya di siang hari ini pagi menjelang siang temen-temen di sebelah kiri itu ada wisata Tampura ya temen-temen nah ini wih suasananya seperti ini sik seperti memasuki lorong lorong indah ini wah kanan kiri ini batu temen-temen dulu waktu pembuatan jalan mungkin ini gunung dibedol ya nah dibikin jalan nah ini termasuk jalan raya anyar panarukan ya temen-temen jalan raya yang dibangun atau dikembangkan oleh Gendeles ya pada musim pada masa India Belanda di depan kita akan memasuki wilayah Tusuki ini kita sudah memasuki wilayah Tusuki jadi kalau lurus arahnya jebet bagi balik kalau ke kiri lampu merah di depan itu arahnya ke belakuan nah ini alun-alun suki temen-temen kalau kelihatan ya suki siap lalu merah kita akan lihat nah ini alun-alun suki ini masih merupakan wilayah Situ gondol wey bisnya dikasih keranjang katanya ada keranjang ya nah ini ikuan suki Situ gondol panoramanya bagus sekali ya sudah kanan kok dengar asik kuatanya seran nah ini sebentar lagi kita sudah memasuki wilayah panarungan temen-temen nah itu yang ada ceritanya air panarungan nah sejarahnya jalan Bento Besir jalan panurang titik seribu kilometernya nanti ya di depan kita kasih lihat enaknya itu kalau melewati jalur ini kita selalu dimanjakan dengan panorama alam yang indah ada panorama pegunungan ada juga nanti di sebelah kiri nanti itu ada panorama laut juga nah ini ada pantai betok teman-teman nah di sebelah kiri kita itu ada tamannya yang sudah kelihatan pantai betok panoramanya kalau kita melewati jalur jalan pantur ada diles titik bondor ini di sebelah kiri ini ada yang banyak yang jualan ya kayak kelapa muda itu lautnya yang kelihatan ini di sebelah kiri jalan ini pantai teman-teman tuh kelihatan ya kelihatan ya terus kekiri ini kita yang teman-teman omaknya tenang panoramanya asik banget membuat kita sah untuk menikmati perjalanan ya kalau melintasi di jalur disini ya nah ini masih sekali kalau jendengan pas lewat sini mau mengarah ke Bali atau Banyuwangi nah di sepanjang jalan ini kalau kita mau nyari kuliner ini ini ya teman-teman banyak ikan bakar ya siput-siput nah tuh ada tenggi mogok ini sebelah kiri wah ini jalannya wah ini jalannya udah bagus teman-teman asfalnya sudah kalau jalan yang tadi itu masih gelubang-gelubang nah ini udah memasuki area jalan yang lurus ini di sebelah kirinya ada wisata dari pasir putih teman-teman nah yuk nah hotelnya ini wisata pasir putihnya disini udah bisa masuk ke situ ya tapi kita terus ekspos jalur jalannya di daerah Situbondo jadi kawasan pasir putih Situbondo ini adalah teman wisata yang cukup terkenal ya teman-teman di daerah Situbondo ini nah nanti di sebelah kiri ini kita akan disubuhi panorama pantai lagi teman-teman nah seperti yang kalian lihat itu ya sebelah kiri jalan pantainya asing banget banyak sekali yang jualan kelapa muda ya teman-teman itu di sebelah kiri jalan silahkan bisa mampir bisa menikmati mini kelapa muda teman-teman nah masak banget ini apalagi menikmati ikan bakar nanti kita coba menikmati kuliner yang ada disini teman-teman okoh ya kira-kira kulinernya yang ada disini buat makan siang kita cobain kulinernya teman-teman oke kita coba isi-isi kulinernya dulu ya teman-teman nah ini panorama alamnya asik banget ya sambil nunggu ikan bakarnya kita menikmati suasana pantainya asik nah ini kulinernya teman-teman ikan bakar monggo selamat menikmati dulu ya mas topik selamat menikmati nah itu kelihatan teman-teman banyak sekali ya keramba-keramba nah ini kita melihat rumah makan kerapu ini teman-teman nah ini kulinernya kerapu ini kampung kerapu kanan-kiri jalan ini masih banyak sekali pepohonan ya asri sekali ya pemandangannya itu nah ini jalurnya ini kalau lurus bisa situ Bondo-Banyuwangi ya kalau ke kanan itu bisa ke arah Bondo-Banyuwangi nah ini di depan itu ada pertigaan tapi kita ambil arah yang lurus arah ke Banyuwangi eh sik ada orang punya hajat teman-teman semua arah dangdunnya menggelegar asik banget dia manis tenan pokoknya nah di depan ini kita ambil arah ke kanan situ Bondo ke Tapang Bayuwangi ambil arah yang ke kanan ini kita sudah memasuki wilayah Panarukan teman-teman sebentar lagi itu ada 7 seribu kilometer anjar Panarukan nah di depan itu teman-teman kita sudah melewati jembatan Sabrang nah disebelahnya jembatan Sabrang itu ada Tugu seribu kilometer nah itu ya yang disebelah kanan itu Tugu seribu kilometer Panarukan teman-teman nah disinilah titik seribu kilometernya ya sejarah dendeles pembangunan Jalan Pantura seribu kilometer anjar Panarukan ini sayang banget ya kalau lewat di jalur ini itu jalannya tambalan-tambalan jadi kendaraan itu jalannya mumpul-mumpul mencalot-mencalot teman-teman berlombak tambalannya gak rosor oke sekarang kita sudah memasuki kondol kota santri teman-teman aduh ya tadi ada tulisannya kondol kota santri nah ini kapuranya kita memasuki daerah Situwondo atau kabupaten Situwondo Jawa Timur nah ini karena kita menggunakan kendaraan truk ya teman-teman jadi kita gak bisa lurus karena masuk kota truk harus sebelum ke kiri nah untuk mengikuti jalur jalannya memasuki di daerah Situwondo itu adalah larangan burus ya kalau truk ya kalau mobil kecil sih bisa teman-teman nah kita harus melewati jalan lingkarnya ini depan ini nanti kita ambil arah ke kanan ini di depannya ada antor DPR kabupaten Situwondo ya ini antor DPR nya kita lanjut langsung lurus-terus semua nyusuri jalan lingkar Situwondo nah ini ketemunya tadi jalan yang lurus tadi ya teman-teman itu tembusnya situ ya jalan ini ya tadi ya kalau yang lurus larangan tadi ya ini kita berdiri dulu karena di Lampung Merah nah ini nanti kita ambil arah yang ke kiri kalau ke kanan kembali lagi ke arah Surabaya nah di depan itu alun-alun Situwondo ya teman-teman nah ini kita ambil arah yang ke kiri langsung menuju arah ke Bali ini ya Banyuwangi Bali langsung lewat sini oke ya teman-teman terima kasih Anda sudah menonton video ini mohon maaf bila mana ada kesalahan mau kekurangan semuanya itu hanya karena diri saya sendiri bila mana bisa diambil hikmahnya semuanya hanya karena Allah SWT terima kasih jangan segan-segan nonton video saya yang berikutnya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati